Jumlah pasien ispa meningkat. Rumah sakit Dori Silvanus Palangkaraya membuka ruang oksigenasi untuk warga yang terpapar kabut asap. Dari total 400 ribu hektare, 35 ribu hektare hutan terbakar. Tim relawan lakukan pemandapan secara manual dan gunakan jess shooter. Di Kalimantan Tengah, kebakaran hutan masih berlangsung di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Dari total 400 ribu hektare, 35 ribu hektare sudah terbakar. Tim relawan dari berbagai unsur terus padamkan api secara manual. Dengan ranting pohon, juga jess shooter alat penyiram air yang dapat menampung 30 liter air. Minimnya sumber air, peralatan yang seadanya, medan yang sulit, dan jumlah personil yang tidak sebanding dengan lahan yang terbakar menjadi kendala. Selain itu, kecepatan api membuat mereka tak bisa berbuat banyak. Yang mereka bisa lakukan bukan memadamkan, namun hanya menghambat laju api. Bahkan kita gali sumur, dalam 3 meter manual itu pun tidak ada air. Semuanya manual. Manual di area yang kering mungkin masih dimungkinkan dengan personil yang cukup. Tapi manual di area rawa, tanpa air, dan akses yang sulit, saya kira kecil. Kecil kemungkinan kita bisa mengendalikan itu. Kawasan ini merupakan pusat rehabilitasi orangutan pertama di Indonesia. Ada sekitar 3.000 orangutan di sini. Kebakaran yang melanda rumah orangutan mengancam keberadaan satwa langka ini. Di pusat kota Palangkaraya, kabut asap kian menipis. Namun, kualitas udara masih dalam level berbahaya. Demi mendapat udara bersih dan oksigen, nanang warga Palangkaraya membawa istri dan dua anaknya ke rumah sakit umum Doris Silvanus. Dapat info dari teman bahwa di rumah sakit Silvanus ada oksigen gratis. Oleh sebelum-sebelumnya kan anak kami ke rumah sakit bergantian. Ada pertama yang kecil ke dokter, di situ yang besar ini masih minum obat. Jadi untuk dikendalikan pencegahan supaya tidak kambung lagi. Iya, rumah sakit membuka ruang oksigenasi bagi warga Palangkaraya yang terpapar kabut asap secara gratis. Hal ini karena jumlah pasien ISPA sepanjang Oktober meningkat. Jumlahnya mencapai 196 pasien. Jadi mereka ini yang datang ke sini adalah tanpa rujukan, walaupun rumah sakit kita adalah rumah sakit rujukan provinsi, tetapi dalam hal ini karena ini penanganan dampak daripada kabut asap, bahwa yang datang ke sini tanpa rujukan apapun, tanpa jaminan apapun. Jadi kita gratiskan. Beberapa kementerian juga menyiapkan sejumlah tempat di tujuh provinsi menjadi rumah singgah atau rumah evakuasi bagi korban asap. Pemerintah menjamin rumah evakuasi akan dilengkapi fasilitas kesehatan, pendampingan psikologis, dan makanan.